Kemudian hanya menjadi Pres conference peluncuran Indonesia berdaya dilaksanakan pada Kamis 26 September 2013 Konferensi ini menjelaskan mengenai gerakan Indonesia berdaya Gerakan Indonesia berdaya sendiri adalah gerakan dengan tujuan mengumpulkan donasi dari para donatur untuk dikelola bagi rakyat yang kurang mampu Selain itu, dari hasil tersebut akan dibelikan aset-aset untuk menyelamatkan aset bangsa Anggota gerakan Indonesia berdaya yang terdiri dari lebih 200 anggota dengan profesi entrepreneur dan motivator Para anggota gerakan Indonesia berdaya melihat bahwa aset-aset bangsa kita yang besar malah sebagian besar dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing Dengan adanya donasi maka selain membeli aset bangsa yang berpotensi juga akan membuka lapangan kerja untuk masyarakat dan tentunya akan mengurangi angka pengangguran Semoga lewat gerakan ini aset bangsa dapat terselamatkan dan anak yatim dapat disantuni perusahaan-perusahaan seperti itu sangat bagus sekali mungkin ada masukan dari siapapun Terima kasih telah menonton!